Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alvian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik dan selasa pagi seperti biasa juga kita akan berbincang bersama Wakil Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin Emnur, membahas isu-isu menarik yang diangkat Harian Serambi Indonesia dalam Serambi Topik hari ini. Assalamualaikum Bung Zainal. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Puasanya lancar terus. Terima kasih Bung. Ini berapa dekat ya? Iya, sebentar saja rasanya ya. Tapi semangatnya tetap ada gitu ya. Harus tetap semangat. Berpuasa dan apalagi akhir-akhir ini juga banyak masyarakat yang kiam mulail juga seperti itu ya. Baik, ini kita juga tidak lupa berbagai informasi juga terus hadir. Peristiwa nggak nunggu puasa atau tidak puasa gitu ya. Selalu terjadi. Selalu terjadi ya. Salah satunya juga yang masih tetap hangat adalah terkait dengan pelayanan PLN. Yang katanya akan, yang sudah membayarkan ya kompensasi dari pemadaman listrik beberapa waktu yang lalu. Ini informasi apa? Setelah kemarin kita juga informasikan hal ini. Informasi terbaru apa yang kemudian ingin kita sajikan? Karena kemarin kita kan sudah menganggap kecewaan ya masyarakat. Merasa Ini kan PLN bohong Gak ada kompensasi Yang dibayar Artinya narasumber kita Yang kita pakai juga bukan Sembarangan Itu anggota DPRK Banda Aceh Dia kan anggota DPRK yang berada di ibu kota Dan di Banda Aceh sendiri Yang sebagai ibu kota provinsi Merasakan sering pemadaman Dalam dua hari Kemarin masih terjadi Nah ini kemudian dia Membeli tekan Dan katanya gak ada Gak ada kompensasi Gak ada pengurangan biaya Jadi dia tanya-tanya juga ke ini gak ada Nah kemarin kita Setelah berita itu keluar Kita kan coba tanya lagi ke PLN Ke general managernya PLN Aceh Beliau bilang Memang sudah dibayar katanya Sudah dibayar kompensasi Untuk 436.929 Itu ada angka detilnya Termasuk saya kayaknya ya Mudah-mudahan Cuma kan masih juga kan Kita kan bertanya lagi Ini bagaimana kita tahu bayar Karena orang kan semua gak tahu Jadi pertanyaan tadi ya Pembayaran Katanya kan dipotong dari ini Nah yang memakai listrik Pas kabayar Artinya ya masih ada meteran Itu mereka juga merasa Tidak ada pemotongan ya Malah naik katanya Ketika dia bayar Yang angka dulu 136.929 Malah nambah 140 Nah ini Kemudian Kita bertanya tentang itu Kalau mau bukti detil seperti itu Beliau minta datang ke Langsung aja datang ke kantor pelayanan Yang ada di Merduati Kantor pelayanan PLN Di Merduati Di sana lengkap Nah kita juga datang ke sana Memang dikasih beberapa bukti Cuma kan gak mungkin Yang akan dikasih 436.000 orang kan Dikasih semua kan gak mungkin juga Jadi beberapa bukti yang memang Nah ini bulan yang lalu Bulan ini Repot ya Maksudnya kalau Kan hampir semua masyarakat Ingin tahu mana buktinya Seperti itu Kan secara pribadi juga Masyarakat saya rasa juga pengen tahu Pengen tahu Cuma ya Satu persatu datang Kemudian kasih nampak lagi buktinya Satu gitu ya Repot ya Agak bingung memang ya Bagaimana ya Kalau kita juga sendiri gak tahu Tapi menurut teman-teman redaksi Seberapa penting sebenarnya PLN harus transparan Dan memperlihatkan Bukti bayar Kompensasi ini sendiri Iya sebenarnya Kalau masyarakat aja sih Kalau soal kompensasi ini Gak jadi Gak terlalu bermasalahkan Seandainya Kemudian pelayanan PLN Setelah ini Langsung membaik lagi Bagus lagi Tapi masih terjadi juga Ditambah pemadaman Kompensasinya Seolah tidak dibayarkan Jadi gak tahu Seharusnya kan Kalau misalnya PLN Ya sudah Anda sudah dapat Kompensasi sekian Mungkin ya Kalau memungkinkan Seperti itu Kita kan agak heran juga Kenapa pelayanan PLN Ya kalau misalnya Polsa Kita Membayar Kartu Pasca bayar Yang untuk telepon Itu langsung Masuk SMS-nya Ketika kita bayar Terima kasih Anda sudah membayar Sudah melakukan pembayaran Dengan harga sekian-sekian Nah PLN kita bayar Tapi gak ada Masuk Pemberitahuan bahwa Anda Bulan ini mendapatkan Kompensasi sekian Akibat dari pemadaman Yang terjadi pada beberapa jam Nah ini Ketika kita bertanya ke PLN Mereka juga bilang Sudah Sudah dibayar Tapi gak semua pelanggan dapat Karena ada yang tidak Mencapai pemadaman Berdasarkan aturan undang-undang Kita harus baca undang-undang lagi Ayah dapat Anda enggak Kayaknya seperti itu Dia gak membingungkan ini Bagaimana sistemnya Gak membingungkan Tapi masyarakat masih bertanya-tanya Sampai saat ini Masih bertanya-tanya Kalau kita lihat di media sosial juga Dimana kita juga terima banyak Sudah bisa dibikin Masyarakat masih tetap kecewa ya Apalagi kemudian Yang beli token listrik Yang kemudian Belum tahu Bagaimana mekanisme PLN Kemudian memberikan pelayanan Pembayaran Iya betul Karena Enggak langsung terpotong Karena mereka belinya kan Di tempat yang Belinya rutin Seminggu sekali Seminggu sekali Gimana itu ceritanya ya Kalau enggak ada Penurunan Gak susah memang Mungkin Mungkin saja ada Oleh PLN ada Sudah berita Berdasarkan hitung-hitungan PLN ada Tapi karena Kata PLN sih Kan dipotong Dari pemakaian Biaya pemakaian Bisa saja Mereka bilang Pemakaian Anda Ini sudah dipotong Tapi masih tinggi Karena pemakaian listrik Anda Tinggi Sebentar ya Kalau jawabannya Tapi pihak DPR Ini bisa saja nanti Kalau PLN bisa Di class action Bisa digugat Kalau mereka memang Tidak membayar Pasti ada yang bisa Menghitung Untuk bong dosi Kalau kita kan Enggak bisa menghitung ya Tapi saya pikir Pasti ada masyarakat Yang bisa menghitung Dan ini DPR katanya Siap memfasilitasi Kalau misalnya Sudah Ada beberapa bukti Kita class action PLN Seperti itu Wow Panjang nih ceritanya Oke menarik Lengkapnya bisa dibaca Di harian serabi Indonesia Ada informasi menarik lainnya Ini Oknum TNI Berduel dengan Oknum Anggota di PRK Oke Dua-duanya Oknum Apa persoalan Nah menurut Ini kan Ini sempat heboh ya Kemarin di Blankpidi ya Di Aceh Baradaya Di salah satu Toko bangunan Terjadi ini Jadi ketika Anggota TNI ini Baru pulang April Dia Senin ya Kemudian singgah Di Toko ini Berjumpa dengan Anggota DPRK Nah terjadilah keributan Ini melibatkan Banyak orang Ada adiknya Anggota DPRK Ini juga ya Kemudian TNI ini Ada kawan-kawannya juga Ketika terjadi keributan Kan menarik perhatian orang Nah kemudian Datang lagi Anggota Dari Kodim Juga dari Polres Datang ke sana Kemudian diamankan Semua-semua Kedua belah pihak ini Dibawa ke Makodim Aduh Diselidiki lah Kenapa ini terjadi Nah pengakuan Si Anggota Koramil ini ya Si Anggota DPRK Ini mengganggu istrinya Sudah sepekan yang lalu Dia temukan istrinya Bervideo call ya Dihubungi Ada video call Dengan si Anggota DPRK Sehingga kan Dia naik darah juga Apalagi dia bilang Istrinya baru selesai mandi Masa terima video call Seperti itu Oke ini menarik seri Oke saya pasti akan baca juga lengkapnya Tadi masih baca judulnya saja ya Oke informasi lain apa yang kemudian Yang gini kita Ya ada di Gempang ya Tentang Kemarin itu ada Upaya penertiban Dari Disud Disud Dinas Kehutanan Untuk menertibkan Ada beberapa beku Ilegal Halak berat Yang bekerja Menambang emas Di kawasan hutan lindung Nah kemudian Ada penghadangan-penghadangan Oleh beberapa Oknum-oknum juga Ketika upaya penertiban oleh Paul Hood ya Katanya ada Paul Hood Dan ada Dinas Dinas kehutanan ini Dihadang Oleh oknum tadi Oknum lagi Siapakah mereka bisa dibaca langsung Di hadir Terima kasih Bung Zainal Panjang sepertinya Juga kita ngobrol Di Serambi Topik Tapi yang pasti Berbagai informasi penting Hadir di Harian Serambi Indonesia Dan perbaru informasi Anda Di www.serambinews.com Saya Rusya Avian Sampai jumpa